hai 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 Halo waragetal Terima kasih sudah bertamu di channel ini kali ini saya akan membentuk kalian Bagaimana cara mengatasi laptop remote ketika sedang menyambung ke internet nah biasanya kasus seperti ini dialami oleh pengguna dari laptop-laptop yang sudah tua atau laptop laptop yang lama gitu dan biasanya pengguna untuk laptop baru itu jarang sekali ditemukan hal seperti ini karena ini adalah penyakit tua hehehe Nah untuk cara mengatasinya itu sebenarnya sangat mudah pertama kalian buka kontrol panel di menu search di bawah ini tulis saja kontrol panel nah jika sudah muncul seperti ini silahkan kalian klik kontrol panel jika sudah muncul kotak dialog seperti ini silahkan kalian klik system and security security dan klik security and maintenance setelah itu kalian silahkan klik change security and maintenance setting nah disini silahkan kalian hapus centangnya hapus semua pokoknya centang yang ada di sini kalian hapus semua kemudian kalian klik OK nah setelah itu silahkan kalian lanjut ke langkah berikutnya yang ada di atas sini atau kalian bisa lihat di kolom deskripsi nah disitu ada cara bagaimana cara mematikan Windows update agar tidak berjalan secara otomatis karena hal tersebut bisa membuat laptop kalian akan lebih semakin lemot nah jika sudah silahkan kalian restart dan rasakan perbedaannya nah jika kalian terbentukan video ini mohon klik tombol like dan subscribe karena dengan like dan subscribe maka channel ini akan terus berkembang dan saya akan terus membuat video-video yang berfaedah atau bermanfaat dan dukung channel kali ini menjadi channel nomor satu tutorial video 10 di Indonesia Terima kasih selamat menikmati